Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Bicandal Masak Kali ini saya akan membuat pepes tahu Bahan utamanya ini adalah saya gunakan tahu Ini saya gunakan tahu kecil-kecil, 6 biji Dan nanti juga saya gunakan daun kemangi Bumbu yang dihaluskan 2 siung bawang putih 4 siung bawang merah 2 biji cabai merah 1 ruas kunyit 5 biji cabai rawit 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh ketumbar Kita hancurkan tahunya Saya menghancurkan hanya pakai garpu seperti ini Dihancurkan begini saja Setelah tahunya hancur seperti ini Masukkan bumbu tadi yang dihaluskan Mau diulek atau mau di blender Bebas sesuai selera Kita aduk-aduk Sampai tahu dan bumbunya merata Apabila suka ditambahkan kelapa parut Boleh ditambah kelapa parut Dan jika suka menggunakan tomat juga Bisa dikasih tomat Karena saya tidak ada persediaan Adanya ini Saya tidak mengakik tomat Kita aduk-aduk sampai bumbunya ini benar-benar merata Tambahkan 1 butir telur Kita aduk-aduk Setelah bumbunya dirasa merata Tambahkan daun kemangi Ini yang membuat rasanya menjadi enak Apabila tidak suka daun kemangi Bisa di-skip Tapi kalau dikasih daun kemangi Rasanya akan lebih enak Sekarang Saya akan membungkusnya Saya menggunakan dengan pisang Untuk membungkusnya Terima kasih telah menonton Seperti ini Seperti ini Terungkusnya Lalu digulung Ini saya mengambil daun pisangnya Sudah dari tadi Jadi daun pisangnya ini Tidak keras Terus dibungkus Seperti lontong Seperti ini Kita pungkus semua Sampai ini habis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cuma menjadi 4 buci Sampai menonton Ini menjadi 4 buci Menjadi 4 buci besar-besar Karena saya maunya rapi Jadi saya potok Ininya Biar kelihatan rapi Terima kasih telah menonton Ini jadi rapi Ini jadi rapi Jadi 4 buci besar Sekarang Kita kukus Kita didihkan dulu airnya Sekarang Kita kukus Pepesnya tadi Dimasukkan Kita kukus Kita kukus kurang lebih Selama 20 menit Setelah 20 menit Ini pepes tahunya Ini pepes tahunya sudah matang Sekarang kita bakar dulu Sampai menonton supaya kesat dan enak jangan lupa dibolak-balik supaya tidak gosong nah sudah seperti ini sekarang kita angkat sekarang kita buka hmm, baunya wangi sekali rasanya ingin makan ini tinggal tambah nasi hangat sudah ingin enak terima kasih telah menonton selamat mencoba semoga suka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh